Sekarang ini kita masuk ke halaman 12 bagian C ya, discover and discover, read and discover, baca dan temukan. Kali ini fokus terhadap apa yang kita diskusikan pada masing-masing paragraf. Cocokkan topik tentang Cristiano Ronaldo di atas dengan informasi dari masing-masing paragraf pada teks, oh ya, ini below di bawah ya, sorry. Jadi, bandingkan jawaban kamu itu dengan jawaban teman-teman kamu. Nah, sampaikan masing-masing bagaimana, masing-masing kamu menyampaikan bagaimana kamu menemukan informasi di paragraf yang cocok tersebut, di paragraf yang benar. Nah, kita ini informasi dan paragrafnya yang mana. Nah, informasi yang kita cari itu adalah tentang speed atau kecepatan. Di paragraf yang mana speech ini berada, kita lihat pada teks berikutnya. Pada speech kelihatan ini, ini dia ya, fastest football players in football history. Jadi, paling cepat ya, dia ber, Ronaldo ini adalah pemain bola yang paling cepat. Jadi, dia bisa, kecepatannya bisa sampai 33,6 km per jam. Jadi, di paragraf yang nomor satu ini, di paragraf ketiga. Nah, itu dia. Kemudian, tentang kesuksesan Ronaldo. Di paragraf berapa? Kesuksesan Ronaldo itu di paragraf keempat ya, karena dia, nah, dia sukses by scoring most... Sekarang ini, kekayaan bersihnya sekitar 500 juta, 200 dolar. Dan ini membuat dia menjadi atlet terkaya di dunia. Jadi, ini yang di paragraf keempat ini ya, jawabannya. Oke, suksesannya. Kemudian, lompatannya. Lompatannya di paragraf berapa? Kita lihat, dia melompat ya. Dia melompat. Ini tentang keahliannya menciptakan gol. Ini yang paragraf pertama tentang, apa namanya, trainingnya. Latihannya. Jadi, kalau melompat, jumping. Nah, ini jumping ya. Ronaldo ketika melompat, lompatannya lebih tinggi daripada cita. Jadi, ini nomor empat juga. Masalah lompat-melompat. Kemudian, keahlian menciptakan gol. Gol skills. Itu berada di paragraf kedua ini dia. Nah, dia menjadi sangat ahli dan percaya diri dengan dirinya. Sehingga, lawannya tidak bisa membayangkan bagaimana Ronaldo itu membuat gol. Nah, ini dia di paragraf kedua. Kita lihat paragraf kedua. Nah, training. Nah, training. Latihannya si Ronaldo itu bagaimana? Latihannya ada di paragraf pertama. Nah, ini dia. Nah, dia used to train. Nah, very hard since his childhood. Dia telah berlatih sangat keras sejak dia masih kecil. Ya, ada kata-kata train. Training. Jadi, di paragraf pertama. Nah, itu dia. Nah, itu dia jawabannya untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.